Saudara Wakapol Res Sorong Selatan Kompol Harun Tunru menyebut kondisi kamtip mas di Sorong Selatan tahun 2022 relatif aman dan kondusif. Kondisi kamtip mas Sorong Selatan selama tahun 2022 disampaikan Wakapol Res Sorong Selatan Kompol Harun Tunru dalam press release hari Kamis di Aula Sembrah Polres Sorong Selatan. Wakapol Res Kompol Harun didampingi PS Kasi Humas Ibda Kusmantoro dan perwira Polres Sorong Selatan kepada wartawan merinci tindak kejahatan konvensional dengan jumlah krim total 182 kasus yang naik dari 2,2% di tahun 2021, meningkat menjadi 9% di tahun 2022. berhasil diselesaikan atau crime clearance 109 kasus. Sementara kasus penganiayaan, pencurian, dan pengeroyokan, dan curanmor serta penipuan, pengrusakan, KDRT, ITE, penggelapan, dan pencemaran nama baik masih saja terjadi dari tahun 2021 hingga 2022. Kasus tahun 2022 tercatat 13 kasus dan miras 3 kasus sementara korupsi 1 kasus sedang dalam proses sidik kasus lakalantas 2022 menurun 38% dari tahun 2021.